Hai, berjumpa lagi dengan saya Dina Purnama Alam, guru fisika di SMA Udah Bangsa. Nah, kali ini kita masih membahas soal SBMKTN Scientech Fisika 2017. Yuk, kita simak yuk! Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang hukum win, jadi ceritanya ada sebuah benda pada suhu T mempancarkan radiasi dengan panjang gelombang bervariasi. Nah, awalnya suhu T ini memiliki panjang gelombang yang maksimumnya itu dengan intensitas maksimum nilainya 580 mikrometer. Nah, pertanyaannya kalau misalkan suhunya diganti menjadi 2 kali dari suhu awalnya, maka panjang gelombang yang barunya itu jadi berapa? Nah, kita ketahui di hukum win itu menyatakan bahwa panjang gelombang maksimum dikali dengan suhu itu nilainya konstan. Artinya panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan suhunya. Maka kita dapatkan lah, maka T, kan kalau ini jadi berbanding ya, T kali panjang gelombang awal sama dengan 2 T yang baru dikali panjang gelombang yang baru ya. T-nya boleh saling menghilangkan? Boleh ya, saling menghilangkan. Panjang gelombang awalnya berapa? 580 sama dengan 2 dikali panjang gelombang yang baru ya. Jadi panjang gelombang yang barunya itu berapa? 580 dibagi 2, maka hasilnya berapa? 290 mikrometer ya, mikrometer. Maka jawaban yang tepat itu pilihan yang mana? Jawaban yang tepat itu pilihan yang C ya. Jadi panjang gelombang yang barunya ketika suhunya di 2 kali T-nya yaitu 290 mikrometer. Nah, kali ini kita akan bahas tentang gelombang mekanik ya. Jadi ada beberapa pernyataan-pernyataan yang benar dari superposisi gelombang. Jadi ada gelombang pertama dia persamanya 3 cos 2 kx dikurangin omega T dikurangin V. Persamaan kedua 8 cos kx plus omega T plus 7 V. Nah, pernyataan-pernyataan itu yang pertama, laju gelombang yang pertama itu katanya tuh si V1 itu lebih kecil dibandingkan kecepatan kedua. Benarkah atau salah? Yang kedua itu intensitas kedua gelombang itu beda. Benarkah atau salah? Yang ketiga itu gelombang itu beda pasinya itu tidak konstan. Benarkah atau salah? Yang keempat itu arah rambat kedua gelombang itu sama katanya tuh. Benarkah atau salah? Jadi kita buktikan pilihan 1, 2, 3, 4 itu yang benar yang mana saja? Nah, yang pertama kita buktikan untuk menutupkan si V1 itu lebih kecil dibandingkan V2. Kita tahu V itu boleh koefisien yang nempel koefisien yang di T dibagi koefisien yang di T dibagi koefisien yang di T. Dibagi koefisien yang di X. Maka kita dapatkan lah si V1-nya. Lihat. Ini kan yang nempel damatengnya omega dibagi yang nempel sama si X kan 2K. Dibagi 2K. Ya, ini kecepatan yang pertama. Nah, atau laju rambat yang pertama. Kalau yang laju rambat yang keduanya, lihat. Berarti ini. Kita lihat ya. Ini kan ini ya. Tapi ini omega sama kaya. Jadi omega dibagi koefisien yang kedua. Artinya betul ya. Si V1 itu lebih kecil dibandingkan V2. Maka V1 lebih kecil dibandingkan kedua itu dia betul. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua itu katanya tuh intensitas kedua gelombangnya itu berbeda gak? Intensitas itu dia berbanding lurus dengan amplitude dipangkatkan dua. Dia berbeda atau tidak katanya tuh ya. Nah, amplitude yang pertama itu tiga. Amplitude yang kedua itu delapan. Berarti jelas beda ya. Jadi intensitas yang pertama itu amplitudonya berarti tiga kuadrat. Berarti berapa? Sembilan. Intensitas yang kedua berarti berapa? Delapan kuadrat. Berarti enam-empat. Jelas intensitas mereka berbeda ya. Berbeda. Maka pilihan yang kedua juga betul. Yang pertama dia betul. Yang kedua juga betul karena berbeda ya. Nah, sekarang kita buktikan yang ketiga. Beda pasenya itu tidak konstan. Katanya tuh benarkah atau salah? Kita ketahui ya kalau misalkan yang ketiga itu. Kalau yang namanya pase itu apa? Sudutnya dibagi dua V. Ini kan segini itu teta ya. Tetanya. Berarti kita cari dulu. Pase yang pertama itu berarti 2KX kurangin omega T kurangin V. Kurangin V. Dibagi dua V. Jadi berapa? Ini kan K itu dua V per lambda ya. Berarti apa? Dua V per lambda dikali X kurangin dua V kali frekuensi kali T. Kurangin V dibagi dua V ya. Biar dua V-nya hilang. Ini berarti jadi berapa? V dibagi dua V jadi berapa? 0,5 ya. Jadi berapa? 0,5. Dua X per lambda dikurangin ini apa? F kali T dikurangin. Satu dibagi dua? 0,5. Ini pase yang pertama. Ini pase yang pertama ya. Ini pase yang pertama. Nah, pase yang kedua itu berapa? Berarti pase yang kedua ini kan si tetanya ya. Sudut dibagi dua V berarti KX ditambah omega T ditambah 7V dibagi dua V. Ya, si K itu kita ketahui dua V bagi lambda kali X ditambah dua V kali frekuensi kali T ditambah 7V dibagi dua V. Ya, maka didapatkanlah X per lambda ditambah F kali T. Oke, 7 dibagi dua berapa? 3,5 ya. 3,5 ini pase yang kedua. Maka beda pasenya itu tinggal dikurangin ya. Jadi beda pasenya itu pase kedua kurangin pase ke satu ya. Jadi beda pasenya berarti pase kedua kurangin pase ke satu. Berarti berapa? X per lambda. Ya, bisa dikurangin aja langsung dikurangin 2X per lambda ditambah FT dikurangin negatif ya. Jadi ditambah ya FT ini ditambah 3,5 dikurangin kurangin kurangin ditambah 0,5 ya. Maka dapatlah X dikurangin 2X. Berarti 1 kurangin 2 berarti negatif X ya. Negatif X per lambda. FT, FT ditambah 2, FT ditambah 4 ya. Maka beda pasenya betul juga tidak konstan karena dia persamaan terhadap waktu juga ya. Jadi yang ketiga juga betul ya. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat itu arah gelombangnya sama. Arah gelombang itu dilihat dari K-nya. Yang pertama itu K-nya dia positif. Yang kedua juga positif. Berarti kalau misalkan K-nya positif, artinya dia geraknya itu ke kiri ya. Jadi dua-duanya ke kiri karena dua-duanya positif. Maka pernyataan yang keempat juga benar. Maka jawaban yang paling tepat itu yang S. Satu, dua, tiga, empat benar ya. Nah, itu dia penjelasan berkaitan tentang hukum min dan gelombang mekanik. Ya, nanti kita belajar juga ya. Di rumah juga kalian belajar ya. Semoga dimengerti. Sampai jumpa.